Pemirsa dua speedboat terlibat kecelakaan di Kabupaten Halmahera Selatan, Ternate, Maluku Utara. Satu orang penumpang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi di perairan desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, melibatkan speedboat Habibi 01 dan speedboat Asikah. Diketahui speedboat Habibi yang dikemudikan Nahkoda Iki melaju dari arah desa Kawasi, Pulau Obi, menuju Pulau Bacan dengan membawa penumpang 13 orang termasuk ABK speedboat. Sedangkan speedboat Hasikah melaju dari arah Kupal, Pulau Bacan, menuju Kawasi. Speedboat ini dikemudikan Faris dan membawa 5 orang penumpang dan 3 orang ABK. Kedua speedboat itu kemudian berpapasan di perairan sawadikai Kubung dengan jarak antara kedua speedboat kurang lebih 100 meter. Speedboat Habibi mengambil jalur kanan mendekat ke arah pantai, sementara speedboat Hasikah mengambil jalur kiri ke arah pantai. Speedboat Habibi lalu berusaha menghindar dan mengubah haluan ke arah jalur kiri atau menjauh dari pantai. Namun pada saat bersamaan, speedboat Hasikah ikut mengubah haluan sehingga terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari. Satu orang penumpang mengalami patah tulang, sementara satu orang penumpang lainnya meninggal dunia. Pada saat terjadi tabrakan, speed Hasikah terbalik dan tenggelam. Dalam peristiwa tersebut terjadi korban. Jadi satu korban yang teridentifikasi sebagai kepala bank di desa Kawasi meninggal dunia pada saat dievakuasi dari PKP menuju rumah sakit. Sementara itu korban lainnya dievakuasi ke RSU di Labuha untuk mendapat perawatan medis. Dari Ternate Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Membiasa lalu bagaimana proses pencarian para korban sudah bersama kami Kompol Rusli Mangoda, Wakapol Res Halmaira Selatan di Halmaira Selatan. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Mas Rizky. Pak Rusli bagaimana sebenarnya kronologi dari kecelakaan yang melibatkan dua speedboat ini dan juga apakah penyebab kecelakaan sudah diketahui oleh pihak polisian hingga saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemirsa TV One di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Halmaira Selatan. Baik, kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 18.10 menit telah terjadi laka laut antar speed Habibi 01 dengan speed H-Sika bertempat di perairan antara Desa Sawadai dan Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmaira Selatan, Provinsi Maluku Utara. di mana speed Habibi 01 dari arah OBI menuju pelabuhan Kupal dan sebaliknya speed H-Sika dari arah pelabuhan Kupal menuju Desa Kawasi, Kecamatan OBI. pada saat berpapasan atau berhadapan dengan jarak ulang lebih 100 meter kedua speed sama-sama menghindar karena awalnya kedua speed mengambil posisi dekat dengan pantai kemudian berbelok namun karena kecepatan speed tinggi dan tidak mampu dikendalikan sehingga terjadi tabrakan di mana Habibi 01 menabrak bagian belakang speed H-Sika kemudian pada peristiwa laka laut tersebut terdapat korban meninggal dunia satu orang pada saat proses evakuasi dari PKP menuju RSUD Lantua kemudian yang satu korban mengalami patah tulang dan dirawat di RSUD Lantua namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus sekitar pukul 6.45 korban tersebut juga telah meninggal dunia jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam peristiwa laka tersebut terdapat korban jiwa dua meninggal dunia baik Pak Rusli bagaimana kondisi korban yang lainnya apakah semuanya sudah berhasil dievakuasi dan saat ini berada di mana Pak iya jadi untuk keseluruhan penumpang di speed Habibi 01 berjumlah 13 terdiri dari 10 penumpang dan 3 ABK kemudian di speed H-Sika terdapat 8 orang terdiri dari 5 penumpang dan 3 ABK korban selain yang meninggal seluruhnya telah dievakuasi dan semuanya dalam keadaan sehat sebagian penumpang telah kembali ke kediaman masing-masing dan sebagian sedang dimintai keterangan di Pores Halmahera Selatan baik Pak Rusli ketahui juga ada uang senilai 5 miliar rupiah yang dibawa dalam kapal ataupun perjalanan ini lalu bagaimana perkembangan proses pencarian ya Pak ya baik kami perlu luruskan terkait dengan jumlah uang informasi berkembang di masyarakat awal itu 5 miliar namun setelah dilakukan pendalaman pemeriksaan terhadap pihak bank ternyata yang benar adalah uang sejumlah 4 miliar yang dibawa oleh ya yang dibawa oleh saudara Dhani ke desa Kawasi oke yang sudah diperoleh sekarang sudah berapa miliar Pak dari 4 miliar kemudian telah ditemukan sebanyak 3 miliar 34 juta 700 ribu jadi kurang lebih 900 juta masih tetap dalam proses pencarian oke baik-baik terima kasih Kompol Rusli Mangodau Kapolres Halmehera Selatan kesempatannya untuk pemirsa TV One kita harapkan proses pencarian dapat berlangsung dengan lancar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati